Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo jumpa lagi teman-teman Masih di Solo Jawa Tengah ini Rasa penasaran membawa saya untuk mengunjungi Ngarso Puro Night Market yang terkenal ramai dan patut untuk dikunjungi Kita mencari tempat parkir dulu dan tampaknya parkirnya boleh-boleh aja ini di sepanjang Ngarso Puro Sebenarnya Ngarso Puro Night Market ini hanya ada di hari Jum'at dan Sabtu teman-teman Namun kedatangan saya ini di hari Minggu Petang Tapi tidak apa-apa meski tidak mendapati keramaian night marketnya Paling tidak kita akan berjalan-jalan merikmati suasana Ngarso Puro yang terkenal ini Simak info lengkapnya di video ini ya Tonton sampai habis teman-teman Jangan lupa subscribe, like, share dan nyalakan tombol loncengnya agar kita selalu dapat berjumpa Kota Surakarta atau Solo terkenal dengan warisan budaya adat Jawa yang sangat kental Adanya Istana Mangku Negara di Surakarta semakin mempertegas kedudukannya sebagai kota budaya Namun yang menjadi fokus saya kali ini adalah kawasan di depan Istana Mangku Negara yaitu Ngarso Puro Night Market Pasar ini berada di jalan di Ponegoro Dimana dulunya merupakan area yang tidak tertata teman-teman Jalanan menjadi semeraut karena kiosk barang antik dan toko elektronik yang tumpang tindih Namun sekarang kawasan ini sudah lebih bagus dan berkembang Tidak ada tiket yang perlu dibayar pengunjung untuk masuk ke sini Pengunjung hanya membayar uang parkir saja ya teman-teman Berbeda dengan pasar-pasar umumnya Pasar ini mulai beroperasi dari sore hingga malam Dan juga hanya buka dua kali dalam seminggu Yaitu Jumat dan Sabtu dari jam 5 sore hingga 11 malam Meski dulunya tidak tertata Namun di tahun 2009 Jalan di Ponegoro dirombak besar-besaran Pasar terwindu di dalam Jalan di Ponegoro yang menjual barang-barang antik juga direnovasi Sedangkan Jalan di Ponegoro sendiri disulap menjadi area citywalk yang lebih menarik Di hari Sabtu malam sepanjang ruah Jalan di Ponegoro akan berdiri sebuah pasar dadakan Pasar Tiban atau pasar dadakan inilah yang disebut Ngar Sopuro Night Market Karena sama-sama berada di Jalan di Ponegoro Seakan-akan pasar terwindu menyatu dengan pasar malam Ngar Sopuro Aneka barang antik khas budaya Jawa bisa pengunjung temukan di sini Dimulai dengan gerabah, lampu gantung, payung, cermin hingga wayang kulit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Puas melihat aneka barang dijajakan, waktunya mencoba kuliner khas Solo teman-teman Di sepanjang jalan di Ponegoro berjajaran penjual makanan khas kota Solo Aneka makanan seperti sosis Solo, nasi liwat hingga sate kere patut dicoba pengunjung Pengunjung boleh tanya-tanya dulu tentang harga makanan kepada penjual di sini Namun yang pasti jangan takut mengenai harganya Sebab jajanan di Solo sangat terjangkau Meski fokus memberdayakan UMKM kota Solo Tempat ini cukup memberikan fasilitas bagi punjung Fasilitas tersebut yaitu tempat parkir yang cukup memadai bagi roda dua maupun mobil, toilet, serta masjid Muhammadiyah di dekatnya Berada di jantung kota Solo membuat pasar ini sangat mudah untuk dijangkau Tetaknya pun strategis karena masih berada di sekitar jalur utama Jalan Selamat Riyadi Alon lengkapnya di jalan di Ponegoro, ke Prabon, kecamatan Banjarsari, kota Surakarta, Jawa Tengah Baik teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini ya Semoga informasinya bermanfaat I wish you a happy trip See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Bye